Rencana penyeludupan benih lobster senilai 37 miliar rupiah digagalkan TNI Angkatan Laut selasa kemarin. Benih lobster tersebut semula akan diseludupkan ke Singapura melalui perairan Pulau Sugi, Kota Batam, Kepulauan Riau. Petugas patroli TNI Angkatan Laut menyita satu perahu cepat berisi 44 kotak berisi benih lobster, jenis mutiara dan pasir. Namun pelaku penyeludupan belum tertangkap. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa benih lobster tersebut didatangkan langsung dari peternak di Provinsi Lampung, Bengkulu dan Jambi. Penyeludupan diduga kuat bekerja sama dengan jaringan penjualan lobster ilegal di mancanegara. Menurut Kemandan Lantamal IV Tanjung Pinang, Laksamana I Arsyad Abdullah, nilai total benih lobster yang disita sekitar 37 miliar rupiah. Ratusan ribu benih lobster tersebut akan diserahkan kepada Balai Karantina dan Sumber Daya Hayati, Kota Batam untuk dilepasliarkan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tidak ada 30 bungkus. Setelah dilaksanakan pecahan atau perhitungan, ternyata tiap bungkus ini ada kurang lebih 200 ekor. Jadi total ada 245.102 ekor yang kita berhasil menghitung. Nah ini perkiraan harga dari jenis pasir maupun mutiara, ini harganya kurang lebih 37 miliar 248.500.000 rupiah. Ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan.